Dalam perjalanan hidup kita, mengalami naik turunnya ekonomi, ada bahagia, ada penderitaan yang kita jalani adalah hal yang biasa. Tetapi apa yang terjadi kalau kita lebih banyak ruginya, lebih banyak untungnya daripada untungnya. Pengalaman dalam perjalanan kehidupan seseorang seperti itu saya pun pernah merasakan. Ada turun, ada naik, apa yang disentuh tau-tau menjadi emas, dan ada periode apa yang kadang-kadang yang kita sentuh maaf menjadi taik. Gagal, rugi, menderita, tidak bahagia, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih yang terjadi dalam hidup kita? Saya banyak mencari solusi di luar bidang ekonomi. Karena saya pikir ekonomi itu gampang. Masalah jual-beli, masalah teras, dan itu bisa dipelajari. Di luar itu, ada yang lebih besar dari ekonomi, ada yang lebih besar daripada sekedar luar. Yaitu bagaimana memperolehnya dengan gampang dan konsisten terus menerus dan membuat kita lebih bahagia, lebih sehat, lebih sejahtera, lebih harmonis. Dulu itu banyak orang berpikir bahwa kemakmuran malah membawa hal yang tidak menyenangkan. Iya, karena didapatnya dengan cara tidak benar. Tapi kalau pendapatannya benar, caranya benar, semuanya benar, kebahagiaan pasti didapatkan. Itu seperti anomal, alias yang perfect itu seperti tidak ada. Karena itu saya berpikir, pasti ada sesuatu. Cara yang benar dengan perolehan yang tidak terhingga. Sampailah saya ke sebuah tempat di Sydney, Australia di tahun 2000, di mana saya selama tujuh hari, tujuh malam mengikuti sebuah workshop. Bagi saya ini adalah bukan workshop, ini adalah family gathering. Karena di sana kami berseratus puluh orang dari sepuluh negara. Singkat cerita, selesai acara itu, saya hanya berkata, dalam bahasa saya, Mek Monoto, kok gitu aja ya, kok sederhana ya. Jadi ternyata yang selama ini kita pikirkan rumit sekali untuk sukses, untuk bahagia, untuk... Dan itu bergandengan, tangan ya bahagia, sukses, sehat. Dan memiliki kemakmuran tak terhingga itu, kayaknya gak mungkin, atau rumit gitu ya. Ternyata enggak tuh gitu ya. Tapi ada sebuah hal yang masak sih di kepala saya. Tapi ada satu hal yang saya lakukan pada saat itu. Saya percaya, dan saya kerjakan. Dalam setahun semuanya berubah. Dan hingga saat ini, seakan-akan unstoppable. Artinya, memang ada dalam dinamika turun-naik, turun-naik. Tapi selalu ada jalan keluar. Dan selalu terobosannya membuat kita keluar dari masalah dan malah berlebihan. Jadi masalah itu seakan-akan menjadi the hardest stone to make our knife sharp. Atau batu yang keras untuk membuat pendang kita lebih tajam. Jadi memang diperlukan. Kalau dulu tuh kayak batu sandungan tuh, kayak bener-bener temboknya, gak bisa kita break. Ternyata diperlukan hanya untuk lompatan-lompatan kita yang lebih baik. Kalau Anda ingin tahu apa itu rahasianya, ikuti acara MMBC. Kita akan buka selama 36 jam kita bersama. Dan Anda pasti dapat apa yang saya lakukan. Sukses buat Anda semua. Sampai di BIN.